Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel velg terlengkap dan terupdate apalagi kalau bukan di HSR Wheel Nah, di video kali ini tuh gue ada di Surabaya, eh Surabaya, salah sampingnya, Sidoarjo Nah, itu dia, gue di Sidoarjo, gue sekarang mau nge-review mobil customer dari HSR Wheel Ada mobil aku aja, ini kebetulan bakal gue ada Avanza dan ada satu mobil lagi ya Langsung aja gue akan panggilin owner dari Avanza-nya ini Nah, sekarang gue udah sama Mas Agus, apa kabar Mas? Sehat Mas Agus? Sehat Mas Agus, aku mau tanya Kenapa Mas Agus pilih Veloz untuk mobil hariannya? Untuk Veloz tuh gampang, gimana ya? Dimodifikasinya itu banyak lah Banyak yang bisa dimodifikasi? Ya, dari segi kaki sama apa ya? Ya, lain-lain lah Lain dari yang lain? Ya, kan mobil HPV kayak gitu Jadi rombaannya agak banyakan Lebih banyak yang bisa dimodifikasi? Nah, terus kalo ngomongin kayak gitu, ini apa aja yang udah dimodifikasi? Kaki-kaki Oh, di kaki-kaki Ya, di kaki-kaki Ganti velet Ganti velet Terus apa lagi yang diganti? Lama, seperti lampu Pro-G Lampunya udah pake Pro-G Double lagi ya? Dua? Ya Waduh Pluk M-play Berapa nih modifikasi lampunya ini? Lampunya itu sekitar 3,9 3,9, hampir 4 juta boy Untuk lampunya aja Kalo veletnya berapa nih? Veletnya ini sekitar 7 Apa? 7 jutaan lah ya? Ya, 7 jutaan Ya Oke Terus apa lagi mas yang udah di-upgrade mas? Kalo dari modifikasinya? Cuma Joknya mungkin? Joknya Ya, ya Joknya Joknya udah dilapis juga? Udah, udah Pake apa mas lapisnya? Lupa ya? Udah lama lupa Udah lama lupa? Mas ingin gak tampil kira-kira biaya estimasinya berapa? Ya, sekitar hampir 1,5 lah Sesekitar 1,5? Ya, siap, siap, siap Aduh Terus Mas Agus, tau HSR dari mana mas? HSR itu tau dari... Gak salah tau dari teman-teman Dari teman-teman? Ya Oh dikasih tau, disaranin Terus Gimana mas? Ini udah berapa lama nih pake velet ini? Velet ini sekitar hampir 1 bulan gak salah Oh baru ya? Ya baru Gimana rasanya setelah ganti velet itu seperti apa mas Agus? Ya Enak lah Dari enak tuh dari Lebih nyaman gak? Nyaman Gimana pengalaman mas Agus waktu pertama kali ganti velet ke toko velet kita itu? Boleh ceritain gak pengalamannya gimana? Oh pengalamannya itu... Sambutannya ramah Sambutannya ramah Terus... Ya apa ya? Gimana ya? Ini milih veletnya gimana? Apa? Fitting-fitting dulu apa langsung beli? Milih-milih dulu Berapa model waktu itu milihnya? Waktu itu yang dipilih gak salah Tiga-tiga Celong Oh tiga model Tiga model celong Tiga model rata Ya Itu ditempelin ke mobil langsung berarti? Itu gak salah Tidak-tidak Terus mas Ada kritik dan saran gak? Untuk HSR atau untuk Rocket Rally? Kalau Rocket Rally itu... Gak ada sih Gak ada ya? Gak ada ya? Gak ada ya? Mas Agus sekali lagi makasih banyak Udah percayain HSR untuk kaki-kakinya Oke Semoga awet ya mas Oke oke Makasih Jangan lupa mas Ingat velg ingat HSR Oke Oke boy Kita lihat mobil selanjutnya Sekarang gue lagi ada di salah satu toko TKB Group Indonesia yang ada di daerah Cikarang Yang namanya itu Universal City of Rim Nah bagi kalian yang tinggal di daerah Cikarang Kalian bisa langsung dateng aja ke toko Untuk ganti ban, ganti velg Isi nitrogen, tambal ban, ataupun mau balancing roda Atau kalau kalian mau fitting-fitting velg secara gratis Langsung dateng aja ke toko Nih kepoin akun instagramnya jangan lupa di follow Nah selanjutnya di Sidoarjo ini gue ketemu sama mobil Honda Accord Maestro ini Miliknya mas Aldi Iya saya Aldi Saya Aldi juga Nani Gue sama mas Aldi juga Waduh namanya sama boy Apa kabar mas Baik-baik Sebelumnya gue mau ucapin makasih banyak ya Udah percaya kaki-kakinya kepada HSR Nah gue punya pertanyaan nih Kenapa lo pilih mobil ini Klasik 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 Apa kelihatan agak modern aja sih mas Walaupun masih klasik kan Walaupun jadul Tapi menurut lo bentuknya tuh udah Shape-shape nya tuh udah modern Iya terus kalau mau modif juga gak begitu banyak Ngeluangin uang gitu Oh iya Iya sih Coba apa aja yang udah lo modif Cuman pelek doang Baru ganti velg atau Yang lainnya Yang lainnya masih belum Belum tuh berarti akan Iya akan Rencananya apa yang modif abis ini Ya pastinya interior Oh interiornya pengen dirombak Pengen dirombak semua Sampai pelapun-pelapun Terus terakhir Keluar Exterior Lo gak takut Ini kan mobil tahun 80an ya S93 S93 Udah 27 tahun berarti Iya Ini sama saya aja tuan Mobilnya Iya Cium tangan dong berarti lo sama dia Iya Nah lo gak takut nih pake mobil yang udah Cukup berumur gitu kan Kan itu pasti akan Risikonya kan riskan kan Maksudnya Entah ada yang rusak Apalagi segala macam lo gak takut Kalau itu sih gak takut Yang penting kita Tahu Cara mengatasinya aja Oh tapi emang lo sering oprek-oprek mobil Belagi Iya suka Apa kendala yang udah lo temuin sama mobil ini Ini Gak bisa di starter Gak bisa di starter Iya Mungkin akinya soak Akinya gak apa-apa Mungkin bensinnya abis Bensinnya gak apa-apa Mungkin businya Gak Kalau busi pengapian Dia cuma di dinamo starter Oh Terus masalahnya apa Kemarin Dinamo starternya Boostingnya Habis Jadi perlu diganti Jadi perlu diganti Itu gak makan biaya gede Cumaan 500 ribu 500 ribu Iya Terus apalagi kendala yang pernah udah temuin sama mobil ini Iya sih itu aja Baru itu tok Iya Padahal umurnya udah Dari tahun 93 Tapi gak remel ya Enggak AC dingin gak AC AC dingin AC dingin AC dingin AC Ini berapa lo waktu beli Udah lama lo pake mobil ini Baru Baru sih Ini dapetnya second juga Baru berapa lama Mungkin sekitar 5 6 bulan 6 bulan Sejauh ini lo beli mobil ini Gimana Berapa duit waktu itu lo beli 40 40 juta Terus selama ini lo pake gimana Lo ngerasa nyesel gak beli mobil ini Kalau dibilang nyesel ya Namanya second ya Jadi ada nyesel-nyeselnya Ada senengnya Ada bagian-bagian yang menurut gue Aduh Ini gitu Pasti Tapi itu kan tantangannya sebenernya ya Itu challenge nya dimana lo pake mobil tua Yang dimana bahkan udah hampir 20 lebih umurnya Iya Betul Lo ganti veloknya dimana bro Rocket Rally Nah Lo boleh ceritain dong Gimana pengalaman lo waktu ganti velok di Rocket Rally Pertama Saya dapet info dari Facebook Hmm Nah saya liat Terus saya tanya ke temen-temen Kalau untuk ASR itu gimana Katanya kualitasnya bagus Saya coba Datang kesana Saya datang kesana Pake motor pertamanya Oh pertama kali datang kesana pake motor Hmm Pake motor Jadi Terus saya liat Veloknya bagus-bagus Hmm Walaupun harganya katanya Lebih tinggi kan Iya Tapi kan saya Kalau saya sih mending kualitas Daripada Harga murah ya Nuh cocok Memang harganya lebih tinggi Lebih mahal Tapi kalo kualitasnya Oke Saya searching-searching di Youtube juga Yang sampai dipotong-potong itunya Ada ya Ada Iseng banget tuh orang ya Ngapain velok dipotong-potong Gak ada kerjaan apa gimana tuh orang Sampai terakhir itu satu Ditinggalin satu jari doang Itu baru putus diannya Gila Gak ada kerjaan tuh orang Ya tapi kan kalo gak gitu Gak demo namanya Gak apa Gak demo namanya Jadi dia buktikan kalo velg itu kuat gitu Sebenernya bukan kebuktian kekuatan velg sih Iya Itu cuma iseng-iseng aja sih Kalo gue rasa Bilangnya sih iseng-iseng Gak ada kerjaan kayaknya Oke Mas Lu punya saran dan kritik gak Buat rocket rally Atau buat HSR Will Kalo itu sih Gak ada saran ya Kalo saya suami ini pake Aman-aman aja so Untuk HSR Will sendiri ada kritik Saran? Gak ada Gak ada ya? Udah oke semua Dari pelayanan pun Aman Oke Siap korang kayak gitu Mas Aldi makasih banyak Udah percayain HSR pada velgnya Siap Semoga awet Dan yang pasti Mobil Yang udah cukup tua Ini tantangan Kalo lu bisa berarti lu Top Iya Diulik lagi berarti Siap Oke thank you ya bro Siap siap Oke yaudah kalo kayak gitu Gua di Resinudiri Jangan lupa inget velg Inget HSR